Pemisah hujan ras yang lebih dari 2 jam yang terjadi di Ponoroko, Jawa Timur mengakibatkan longsor. Dua warga, ibu, dan anaknya yang masih bayi tewas tertimbun karena tak sempat menyelamatkan diri saat kejadian. Setelah melakukan pencarian selama 5 jam dengan peralatan seadanya, Vinesia Aulia Andriani, bayi berusia 2 bulan korban tertimbun longsor, ditemukan. Satu jam berikutnya, lia lestari ibu bayi juga akhirnya ditemukan. Saat ditemukan, keduanya dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dimakamkan. Sementara korban lain yang selamat mengungsi ke tempat yang lebih aman. Longsor yang merenggut korban jiwa ini berawal dari hujan ras yang turun lebih dari 2 jam. Tingginya curah hujan membuat tebing di sisi rumah korban longsor dan menimbun bangunan. Korban tewas ibu dan anak saat kejadian berada di dalam rumah. Misman, suami korban sempat berupaya menyelamatkan istri dan anaknya, namun gagal. Setelah sempat terjebak dalam bangunan, Misman berhasil dievakuasi warga dalam keadaan terluka. Kendara semulai jam 4, terus longsor kejadian jam setengah 6. Korban 2 orang. Terus yang suaminya sempat menyelamatkan? Menyelamatkan tapi terpental lagi. Sempat terpental terus ditolong sama warga. Longsor kali ini merupakan yang kedua kalinya di tahun 2018. Sebelumnya, banjir bandang dan longsor juga terjadi di desa Ngindeng, kejamatan Sawo, Ponorogo. Atas kejadian ini, badan penanggulangan bencana daerah BPBD Kabupaten Ponorogo menghimbau agar warga waspada saat hujan turun sebab di lokasi kejadian masih rawan bencana longsor susulan. Dari Ponorogo, Jawa Timur, Ahmad Subeki, Ainews melaporkan.